Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua jumpa lagi di channel ini setelah dua minggu yang lalu saya unboxing Amazfit Verge Lite saya bisa menyimpulkan kenapa smartwatch budget atau smartwatch murah dan keren ini sangat saya rekomendasikan buat kamu yang ingin tampil menarik dengan menggunakan smartwatch keluaran Amazfit berikut ulasan saya terhadap Amazfit Verge Lite selama dua minggu smartwatch ini memang tergolong masih baru ya di pasaran versi Lite ini merupakan downgrade dari sebelumnya Amazfit Verge dari segi fisik maupun material versi Lite ini sama persis dengan pendahulunya yaitu menggunakan polikarbonat dan silikon pilihan warnanya ada dua macam ada warna abu-abu dan warna putih seperti saya ini namun untuk strap berwarna putih ini sangat rentan sekali terkena kotor entah itu karena gesekan pada meja atau dari pergelangan tangan saya yang kotor ukuran layar 1,30 inci AMOLED jelas ini membuat saya menyukainya apalagi diameternya tidak terlalu besar sehingga sangat cocok digunakan pada pergelangan dengan tangan yang kecil seperti saya ini dan juga layarnya ini telah dilindungi oleh Gorilla Glass sehingga aman dari goresan dan ceplakan sidik jari dibawah terik matahari pun saya masih bisa melihatnya dengan jelas ini akan sangat membantu sekali ketika saya sedang berolahraga di outdoor ngomongin soal berolahraga Amazfit Perse Lite ini memang sangat sedikit fitur workoutnya cuma disediain tujuh macam berolahraga saja namun menurutku sangat wajar-wajar aja sih karena ini versi rendahnya di versi Lite ini kita harus bisa menerima kekurangan fitur yang dipangkas demi menekan biaya salah satu fitur yang dipangkas memang sangat disayangkan seperti speaker output ya di Perse Lite ini kita tidak bisa lagi mendengarkan musik secara langsung melalui smartwatch ini bukan cuma itu saja mikrofon yang sebelumnya ada di MSB Perse di versi Lite ini juga ikut dihilangkan padahal sebelumnya saya sangat menyukainya karena hal itu akan sangat membantu sekali ketika ada panggilan masuk kita cukup gunakan lewat smartwatch saja dan internal storage juga tidak tersedia ini berhubungan sekali dengan output speaker yang hilang untuk mendengarkan musik perangkat tanpa memori internal otomatis kita tidak bisa menyimpan data sesuai yang kita inginkan seperti halnya menyimpan file musik ke smartwatch ini sebagai gantinya smartwatch ini cuma bisa diandalkan sebagai kontrol musik saja yang sedang terhubung dengan musik di smartphone dibalik poin penting yang hilang tadi tetap saya masih menyukainya karena daya tahan baterai yang sangat awet kalian boleh percaya atau tidak smartwatch ini belum sekalipun saya cas sampai penuh dengan ini terbukti kalau MSB Perse Lite sangat bagus dalam konsumsi baterainya walaupun saya menggunakannya untuk menerima notifikasi dari smartphone dan berolahraga ringan itu pun cuma dua kali dalam seminggu baterai 390 mAh memang sama sih seperti versi pendahulunya dan waktu dulu saya memakai MSB Perse daya tahan baterainya hanya bertahan sekitar semingguan dengan penggunaan ala saya kalau di versi Lite ini MSB mengklaim baterainya bisa bertahan hingga 20 hari mungkin berkat bluetooth versi 5 yang disematkan MSB Perse Lite ini terbukti memperhemat penggunaan baterai dan juga poin penting yang dihilangkan seperti tadi saya bilang makanya tidak terlalu banyak memakan daya semua aktivitas baik berolahraga data tidur, heart rate dapat kita lihat secara detail melalui aplikasi Mi Fit maupun aplikasi Amazfit semua notifikasi yang masuk ke smartphone sangat cepat dan akurat baik itu telepon, SMS, aplikasi sosmed, dan lain-lain sejauh ini saya belum menemukan adanya masalah terkait notifikasi dan asiknya lagi notif aplikasi dari smartphone tidak dibatasi di dalam aplikasi Amazfit jadi bisa semua aplikasi yang terinstall di smartphone dapat kita aktifkan supaya bisa masuk ke smartwatchnya untungnya sertifikasi IP68 yang ada di Amazfit Perse Lite ini tidak ikutan dipangkas juga sehingga sangat aman jika suatu saat smartwatch ini tersiram air oh iya ada hal kecil yang buat saya agak ribet sih terhadap Amazfit Perse Lite ini yaitu watch face kalau kalian masih ingat dengan video saya dulu watch face di Amazfit Perse yang pertama itu banyak sekali pilihan watch face di smartwatchnya kalau di versi Lite ini kita hanya dapat 3 watch face saja jika ingin diganti dengan model watch face yang lain kita bisa unduh untuk menggantinya di dalam aplikasi oh iya proses sinkron watch face dari aplikasi ke smartwatchnya terbilang sangat lama yaitu membutuhkan waktu sekitar 3 menitan hal sepele inilah yang buat saya agak sedikit kesal dan juga fitur kompas sayang sekali absen di versi Lite ini padahal fitur kompas ini sangat keren menurut saya walaupun bentuknya sama tidak bisa dipungkiri bahwa bagian dalamnya sangatlah berbeda tapi dengan adanya pengurangan fitur saya rasa smartwatch ini masih worth it untuk dimiliki selain desainnya sangat friendly dan anak muda banget ya dan juga Perse Lite ini dibuat sesimpel mungkin dalam menggunakan fitur di dalamnya maka tak heran Amazfit membandrolnya tidak terlalu tinggi dengan budget sekitar 1,3 jutaan kita udah bisa dapetin smartwatch dari Amazfit dengan kelebihan dan kekurangannya nah itu dia review Amazfit Burst Lite ala saya selama menggunakannya 2 mingguan jika tertarik dengan produk ini link pembeliannya telah saya siapkan di kolom deskripsi oke itu saja video review Amazfit Burst Lite jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kamu sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax